Halo Magenters, selamat datang di channel Magenta Automotive Hadeh, sekarang udah musim hujan ya Magenters Pastinya kalian yang naik motor sebel deh kalau harus basah-basahan Mau beli mobil tapi uang ditabungan belum cukup, sedih banget ya Tapi tenang aja Magenters, ada kok karya anak bangsa yang membuat motor mungil anti hujan yaitu selis balis Tapi kalau dari bentuknya mungkin lebih tepat disebut mobil listrik mini sih Penasaran kan bagaimana sih spesifikasi dari mobil mungil ini? Lalu apa saja kelebihan yang ada di dalamnya? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut hanya 15 jutaan motor mungil anti hujan dan panas Laris manis di Indonesia versi dari Magenta Automotive Bagaimana ya desain esterior dari selis balis? BPPT sudah mengembangkan mobil listrik mungil untuk masyarakat Indonesia Loh Magenters, bentuk dari mobil ini pun sangat lucu juga Besarnya pun hampir sama dengan motor yang membedakan hanya ada atapnya saja Lalu mobil ini juga berkapasitas 2 orang Secara keseluruhan tampilan dari mobil ini pun mirip dengan Renault Twizy Berbentuk seperti kapsul dengan bodi yang berbahan plastik tetapi cukup kuat untuk menerjang hujan pastinya Wah 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 penting banget yang untuk dibeli sekarang Di bagian belakang mobil ini tersematkan stop lamp yang sangat panjang dan juga lebar Nah gak kalah sama mobil produksi luar negeri nih desainnya Di bawah lampu tersebut terdapat kaca yang terbuat dari plastik juga untuk memudahkan pengemudi melihat ke belakang saat melakukan parkir Semuanya pun sudah dilengkapi dengan lampu LED Lalu pada bagian bumper belakang dibalut dengan warna hitam dan elegan Bahannya juga masih plastik sehingga memudahkan jika terjadi lecet bisa langsung diamplas dan diperbaiki ulang Gimana maga yang tersekeren banget kan? Tapi sebelum video semakin berlanjut klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Desain interior yang sederhana dan elegan dari Celis Balis Tadi kita sudah bahas desain exterior dari Celis Balis yang memukau ni magenters Sekarang yuk kita bahas bagian interior dari Celis Balis ini Tentunya agak kalah menarik pasti dari desain exteriornya Saat membuka pintu kalian pun akan langsung disambut dengan warna hitam yang buat kesan elegan di dalamnya Speedometer yang tersemat di mobil ini pun sudah digital Sehingga itu di dalam mobil ini juga sudah ada e-card entertainment yang siap menghibur para pengemudi Jadi kalian pun gampang tinggal nyalain lagu lewat bluetooth Dashboard hingga pintu masih berbahan plastik Bagian yang unik di interior Celis Balis ini adalah setirnya yang berbentuk huruf U Memang idenya keren banget deh ya Gimana magenters? Desain interiornya gak kalah kan dengan mobil listrik mini dari luar negeri? Fitur yang tersemat di Celis Balis Kalau kita bicara tentang mobil listrik masih banyak yang nanya nih Kenapa sih penting banget kita untuk pakai mobil listrik jadi gini magenters Mobil listrik ini dikatakan ramah lingkungan karena emisi yang dikeluarkan mobil ini pun cukup rendah Lalu suara mesinnya pun tidak bising jadi mengurangi polusi suara Serta karena dari listrik makanya pasti lebih hemat Nah gitu ya magenters kelebihan dari mobil listrik Sekarang kita balik lagi nih bahas Celis Balis Ngomongin fitur Mobil listrik mini ini juga punya fitur yang lumayan apik loh magenters Celis Balis sudah dilengkapi dengan AC Reversing kamera dan juga audio yang bisa terhubung dengan bluetooth Bagian dari mobil ini pun dibalut dengan warna kuning yang menyala Hal ini pun membuat desain interiornya menjadi fresh dan tidak seperti mobil lainnya yang beri warna interior dengan warna hitam Wah wah keren kebangetan ini magenters Enggak kalah pokoknya sama desain mobil luar negeri Bagaimana sih diapur pacu dari Celis Balis Dengan harga yang hanya 15 jutaan saja para calon pembeli sudah bisa menikmati mobil listrik mini Yang kualitasnya gak kalah bagus dengan produk luar negeri Dari desain exterior, interior dan fitur yang juga sudah sangat apik tadi magenters Nah sekarang kita bahas mesinnya Mobil ini menggunakan motor berjenis magnetik DC brushless dengan tenaga 1000 hingga 1200 watt Lalu ditambah dengan lid asid baterai 6 buah berkapasitas 12 volt Mobil ini pun menggunakan single gear dengan penggerak roda belakang Serta top speed yang bisa dicapai oleh mobil ini hanya sampai sebatas 45 km per jamnya Nah dengan perawatan yang apik mesin mobil ini dipastikan akan awet dan tidak mudah mogok di jalanan Bagaimana magenta harus tertarik dengan mobil mungil produksi dalam negeri ini? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun magenta otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya Sampai jumpa di video berikutnya